tuh bawa bayi umur satu bulan Oh oke 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 terus Hai bawa bayi ke Indokan aku pulang lagi ke Hongkong nggak bawa bayi gitu Oh oke 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 aku harus ada indetintasnya bayinya berarti indok berarti sorry-sori ini tak tangan Inde memang ada ini Mas Thomas gak bisa lagi atau udah sih udah ada yang nanganin sertifikat bayi semua itu udah komplit bukan maksudnya tiketnya dok soalnya tiket-tiket kan kita harus beda gitu jadi satu kali jalan buat bayinya terus PP buat kamu gitu Oh iya ya oke kapan kamu butuhnya kamu SMS ke aku kapan butuhnya terus identitasnya bayinya paspornya ada nggak ya ya kan ada nanti kan eh dibuatin paspor ada yang buatin paspor Oke berarti masih belum gitu tondo Oh iya ini kan biar aku tahu dananya berapa gitu kan kira-kira dananya berapa apa gitu maksudmu kapan kapan kamu butuhnya ya bulan Maret aku lahirkan kan Februari Februari tanggal 19 ya setelah bayiku satu bulan sebentar-sebentar kamu masih belum melahirkan gitu iya belum lahir Hai tapi namanya bayi kan nggak tahu besok lahir juga nggak tahu iya tapi masalahnya kalau kita beli tiket kan bayinya harus ada paspornya dulu baru bisa beli tiket dong kamu cuman ingin kira-kira aja kurang lebih gitu soalnya kenapa tiket setiap hari setiap saat itu berubah Hai kamu tanya sekarang buat penerbangan bulan depan tapi identitasmu tidak ada tiket up pembayaran tidak ada itu akan ganti lagi harganya sayang Hai misalkan kalau kalau aku booking pesawat buat aku saja bisa enggak bisa tapi ada pesawat buat kamu enggak ada buat anakmu Hai kalau anakku katanya dari pet vendor mau mau apa mau danain gitu begini bukan masalah dananya bukan masalah dananya waktunya itu loh saya waktunya itu aku bayar enggak misalkan kan aku bayar bulan Februari sebentar ya sekarang tak cek no harga kira-kira kamu mau kemana sayang ke Jogja 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 Maret ya kamu ke Jogja Maret ya Oh iya Maret Hai sebentar ya Jogja Maret Hai berarti naik eh naik tiket apa aja nggak papa ya yang penerbangan yang apalah yang layak itu aku bawa baru sebentar ya sebentar ya Wai hai 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 hoa 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 lemaya homa omatomo -tepang ke-tang ya bawa bawa baru -Sohi siapa ya -sohi siapa yang akan datang ke harganya -sohi siapa saja di dalam sini sirupan ya -sohi siapa yang munculin 有ん kalau mau ke-tang ke harganya -sohi siapa yang berarti nyeu ni turun mau ke harganya -sohi siapa yang ter Milletia -sohi siapa yang ada di sini stalinya oke halo mbak ya misalkan aku januari nitip duit dulu gitu boleh gak? jangan dong, aku itu paling takut sekarang ya aku sudah dititipin banyak orang uang aku takut lupa aku jangan jangan, jangan takut aku dong, jangan uang itu bisa buat orang lupa loh jangan, jangan di Yogyakarta bulan 3, bulan 4 itu mahal sekali loh loh ke Yogyakarta pulang pergi ya itu 7 ribuan lebih oh 7 ribuan lebih, tapi itu pesawat layak kan maksudnya ya Garuda Indonesia ya layak loh, kok bisa gak layak ya maksudnya kan aku bawa bayu tapi ini khusus buat kamu aja loh dan kamu adalah pembantu kamu punya kontrak kerja jadi kalau orang biasa itu beda harganya ya ini harga pembantu aku cuma cuti paling cuti 14 hari iya, makanya kamu harus siap-siap ini aku sekarang lagi beliin anak ya 8 ribu 20 pada tanggal 16 balik lagi tanggal 13 terus ada lagi ini Garuda ini 8 ribu 20 terus ini ada lagi 7 ribu 600 tapi sekarang loh ini saya ngomong sekarang loh belinya sekarang ya jadi kalau kamu belinya nanti aku gak tahu ya kan aku belinya Februari aku beli tapi buat Maret gitu ya ngerti sayang tapi kan sekarang kan Januari ini aku lagi beliin anak mau pulang dengan harga seperti itu tapi kalau ganti hari lagi tiket naik atau enggak itu kan saya tidak bisa menjamin ya gak apa-apa lah jadi kamu sendiri siap-siap aja uang 8 ribu jadi kalau anak mungkin sekitar 2 ribu sampai 4 ribu kamu harus siap-siap lah kasar-kasar ngomong untuk kamu pulang pergi 10 ribuan kamu harus siap kamu balik lagi sama majik kamu ya sampai kontrak finish tapi kan kayak gini loh kalau dalam masa cuti hamil aku bisa nyari majikan enggak masa cuti hamil cari majikan tapi ya maksudmu maksudnya kan kayak gini majikanku sih mintanya aku finish-finish kontrak sampai kapan finish tanggal 12 Juli oh ya bisa lah gak masalah itu gak masalah kan sudah sembuh kamu yaudah sembuh udah lahiran bayinya udah aku send ke Indonesia yaudah sembuh itu gak apa-apa itu berarti aku takutnya aku kan nanti aku kena kena apa kena denda masa cuti hamil kamu nyari majikan gitu siapa yang denda kamu berarti enggak ya enggak lah siapa yang denda kamu kalau kamu itu tidak boleh di interminit iya iya tadi udah ke udah ke jenaku sih leka kamu bisa hamil sampai besar gitu majikanmu menerima kamu gak marah majikanmu bukan tapi dia tanggung jawab mana pacarmu dari Korea Taiwan Hongkong Pakistan iya Pakistan iya oh ya gak apa-apa lah tapi dia kan tanggung jawab gitu tanggung jawab orang nikah iya cuma dia gak kabur gitu kalau aku perlu biaya ya dia biayai kayak gitulah oh lain kali jangan diulangi loh enggak lain kali aku padahal kapil loh mis kapil aku iya gak apa-apa namanya kepreset aku di klambi bayu oke di kantor gelam juga orang kalau baju bayi aku udah udah suami maksudku pacarku udah order sih oh yaudah gak apa-apa lah gitu kamu tau aku dari mana kok bisa nyasar-nyasar boleh aku ya bukan aku aku sering mengikuti facebookmu terus youtube juga gitu kan iya gak apa-apa ntar lah habis melahirkan tapi ya juga menteng-meneng terus menteng-meneng mau tiara aku tiang mau wong loh iya enggak lah loh ini mis unik aku ngajak gue yang santemi iya enggak lah ntar ntar aku kan kapil itu kapil apa itu kapil yang suntik iya gue malah aku masuk di youtube facebook maringono ngomong menteng-meneng misi ngeludas enggak 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 emel aku juga menteng saya tidak melarang kamu hamil tapi aku yang diamuk majikan enggak enggak lah majikan di hongkong baik-baik kok aku hamil juga mereka perhatian aku enggak boleh iya kalau sampai di intermini dipecat majikan dipenjara dan didenda kok orang baik dia mau daripada tapi kan masih ngamuk ini kamu enggak mungkin dihamuk ini diajar majikan orang sopan ini aku pikir majikan ya 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 ngamuk bengok-bengok seperti ini di agent apa iya aku enggak tahu iya selalu iya giliran enak sengelele kayaknya mau dari pindu makanya aku ngomong aku tak boleh majikan jok meteng mene menggo ya enggak lah aku janji langga oh janji janji yang mau kepreset kebobolan maneng ya enggak lah kan udah sempit aduh arah kejan trewul so enak ya gila ngomong kecelakaan kok mis emangnya aku sengaja mis kamu itu tadi ngomong sama aku sadis banget sekarang gue yuk kepingkel-pingkel tawaan temilin kamu itu kamu fotonya cantik banget ya umur berapa kamu aku udah tua udah tua iya hidungmu dioperasi apa hidung diedit hidungku itu pesek oh berarti editan ini kok cantik banget hidungmu di sini kok cemburu kamu terus pacaran mbak pakistan memperbaiki hidungmu atau maksudmu untuk memperbaiki keturunan gitu oh lambe turah kenapa harus pakistan aduh gak jelas arah ini ya gak apa-apa ntar bagaimana apa aku ke kantor aja ya aku kira di kantor kantor apa yang mau parah ini aku masih ntar meliarnya lewat apa itu lewat 7-eleven lewat dinti lewat dinti lewat kamu pingin main kesini kamu meteng melakuk di mana-mana atau aku hamil aku gak pernah sakit gak pernah muta-muta gini aja soalnya kan anak belum lahir beli tiketnya nanti aja dulu uangnya kamu simpan dulu jadi kamu sediakan uang 10 ribu jadi ntar kalau sudah siap kamu baru ngomong sama aku ngerti kan tiket kamu sendiri yang beli enggak tiket aku yang beli ini tiket aku yang beli oh kamu sendiri yang beli mbokmu ngerti di Indonesia sana kenapa ibumu tau yang di Indonesia sana kamu bunting gini ya aku kasih sama orang maksud aku kasih dia dia ngerawat anak aku tapi aku geci gitu kasih aku ya jangan lah aku kasihkan ke orang orang itu merawat anak aku kan tapi tiap bulan aku gaji ya aku gak bisa gaji Miss Uni lah enggak gak perlu gaji taruh matikan sini ntar lain kali kalau kamu itu baru kamu balikin enggak apa-apa dia dia udah minta minta terus Miss dia itu 12 tahun gak punya anak minta kelon lagi atau minta anak lagi atau minta apa maksudku yang mau ngerawat anak aku itu yang di Indo lah iya kan masih bayi cower ntar kalau sudah agak besar kamu baru pulang itu maksud aku ya kalau 2 tahun kan aku berarti pulang pulang ya bawa anak aku ke rumah bukan taruh matikan ini berapa bulan baru ntar kamu finish kontrak dapat majikan baru bawaan pulang anak sekarang kamu masih bunting jadi aku enggak ingin kamu kepikiran apapun boleh enggak jaga dulu anak nanti ngerepotin lah Miss lo ngerepotin mesti tapi aku seneng gitu lho cuman berapa bulan aja kena taget dolanan lebih itu inginnya aku ngomong bayi ya kan aku enak enak kalau aku enggak enak 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 anak soalnya baru lahir baru lahir kan kamu enggak ada tempat gitu loh kalau baru lahir kan aku di rumah majikan pagi aku ke rumah pacar aku anak mu tetap pacarmu iya sekarang mula pacarku sekarang mula lagi aku ke rumah pagi aku ke rumah pacarku kan sampai jam 9 dan malam terus nanti jam 9 malam ke atas ntar ada orang yang ngasuh anak aku gitu loh oh yaudah lele semuanya sudah kamu planning kan tak kira gak ada yang jaga yowes gak apa-apa yaudah ya yang ngasuh anak aku aku bayar 3.000 apa 3.500 sebulan kalau memang sudah ada yang planning terus pacarmu tanggung jawab yaudah gak apa-apa gitu kan aku syukur alhamdulillah kalau kamu kasarannya orang ngomong ini kamu tidak mendapatkan aib lah sebenarnya kamu kamu seneng dengan melahirkan anak ini bener gak ya alhamdulillah apa ya mahal apanya mahal nikah tidak mahal loh sayang nah kalau dia dibawa ke Indonesia ya mahal lah kenapa gak bisa nikah di sini dia peperan iya ngelunda skupin doi ya kan aku gak pengalaman aku gak tau peper sama orang ID masa masa baru kenalan nanya kamu peper apa ID kayak ya maksud dikeloni dikit baru ngetanya kamu peper apa enggak kan ya harus tau identitas itu no do cata ketak ya kan ya kan aku anak baru misalku gak tau apa itu peper apa itu sebentar sebentar kamu anak baru di Hongkong berapa lama kamu dok 4 tahun mau diar 4 tahun semeteng aduh melunda skup jangan tapi yang penting kamu tidak menderita gak apa-apa kamu lebih baik dibandingkan anak yang kamu lihat kan yang di youtube sebelumnya yang 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 pacarnya betul betul jadi itu temen aku mis itu temenmu juga ya tapi aku gak pernah gaul bareng gitu cuma kalau dia diunlong aku juga diunyong ya tau gitu lah waduh berarti keren-keren satu geng semua ini ya enggak lah beda lah lalu ya nanya aja rosa ngepot kalau aku libur itu aku gak pernah kemana-mana aku juga gak kabur sama majikan aku itu iya sih kamu bagusnya kamu gak kabur untuk pinter kamu kamu masih hebat menurutku aku itu makanya majikan aku itu kaget waktu aku bilang hamil mereka gak percaya soalnya aku itu orangnya apa ya kalau di rumah majikan itu kalem lurut tiba emarkona aku juga sopan iya tiba emarkona kalem menurut tiba emarkona gak jelas aku juga gak pernah dandan kalau di rumah majikan aku gak pernah dandan tapi gak bisa kesel bikin pakistan takut apa manuel lebih gede untuk awak seneng bikin pakistan iya iya itu kasih uang mis iya ini yang kamu masih bagus kasih uang tapi kan aduh sembunuh aku ngangel ngomong masalah kayak yang ini jen kalau Indonesia kan dulu aku gak tahu kalau di Indonesia juga kalau orang Indonesia juga banyak di Hongkong aku itu gak tahu loh oh oke terus lagian kalau cowok Indo itu kan pelit katanya pelit gitu gajinya kecil oke terus akhirnya kamu memilih kamu di Indonesia gak punya suami tapi ya ya punya tapi kan di pos di pos di pos berarti kan gak punya suami sudah punya anak di Indonesia punya anak gak sayang ya punya di Indonesia kan suamiku itu minta minta cerai aku kan tapi aku gak mau tanda tangan terus aku kirimi uang banyak biar biar suamiku gak nyeri aku gitu lah untuk untuk menutupi anakmu ini atau untuk apa kamu memberikan dia uang banyak enggak dia kan minta aku minta aku buat cerai gitu terus aku bilang aku aku gak mau cerai lah gitu kan terus aku kirimin uang banyak 30 ribu terus 10 ribu 40 ribu aku kirimin gitu terus buat suamiku yang di Indonesia tapi ya tetap saja dia mau cerai aku ya leh endok sekarang kamu tuh aneh loh endok kamu gak mau diceraikan tapi kamu sama Pakistan nah jelas kayak gini ya kan dulu aku belum punya pacar pas oh sorry 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 berarti sebelum kamu punya pacar kamu tidak ingin cerai gitu intinya tapi suamimu tetap masa ingin cerai terus kamu pelampiasan cari Pakistan ini ya ya gak tau aku juga curhat sama majikan aku kayak gitu loh loh kamu curhat sama aku gak takut viral kan endok total gak ada yang kenal sih gak ada yang tahu sih kwekis apa ya endok kan ner kona semua disini kurang ajar gitu ya doaku semoga anakmu lahir dengan sehat jadi nomormu tak simpen ya sayang ya biasanya aku gak pernah nyimpen nomor tapi karena aku pingin pingin kamu kalau ke rumah sakit butuh apapun kamu boleh cari aku ya jadi semalam semalam aja ya mis kenapa sayang kan aku habis habis mandi habis mandi aku gigilin kedinginan aduh majikan majikan aku ketakutan telpon nomor bulan kamu kedinginan jangan main-main tenan loh soalnya kenapa musim dingin ini berat banget untuk bayi ya ngerti gak hati-hati beneran ya sayang kamu ada apa-apa telpon aku ntar aku gak gak bisa bahasa kantonis atau apa kan mas Thomas bisa ngomong ngerti iya iya jadi kan kamu ngomong sama aku kan lebih muda jadi aduh wiki meteng ya susah belas happy terus ya moga-moga anakmu sehat lah karena mengandung itu paling penting adalah happy kalau kamu sedih anakmu itu kena efeknya makasih doanya mis iya gak apa-apa sayang jadi ini ini anakmu oh ibuku meteng aku gak susah belas syukur alhamdulillah karena banyak orang yang hamil mengeluh itu anaknya di otak itu punya efek juga loh yuk saya 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 tidak bisa ngomong dan saya tidak bisa menghakimi kamu wong gendaan be pakistan meteng saya tidak ingin membuli itu kenapa satu hal tapi tapi pacar aku single mis gak punya gak punya istri disana juga gak punya istri disini juga gak punya pacar Markona intinya lebih rapi kan lebih aman dari godaan syaitan yang terkutuk ngenkel single-single kamu itu aku itu lebih suka kalau kamu menikah faham gak maksudku bukan masalah dia single atau kamu gak single menikah kan enak faham gak maksudku kenapa kamu tapi nanti nanti apa nanti kalau dia dibawa ke Indonesia aku aku gak ngurusin masalah di Indonesia kenapa kamu di sini gak menikah dulu gitu loh faham gak maksudku sededaknya di gowon di gereja apa di masjid untuk nikah gitu loh maksudku faham gak iya dia dulu pernah ngajak aku kayak gitu tapi aku yang gak mau kenapa gak mau gedolanan senengnya iya apa ya lebih damian gitu loh lebih damian gitu loh terus kamu akte lahirnya itu mau ditulis siapa ya ditulis bapaknya sebaiknya kamu sebelum melahirkan nikah dulu aja di masjid lah mau gak tak nikah di masjid di masjid mana bener kamu mau tak nikah gitu loh kamu mau tak nikah bayar berapa mis bayar berapa nanti tak carikan informasi kamu bener mau nikah secara agama saja sebelum mana itu lahir loh lah tapi aku deg-degan mis oh marconah deg-degan piya tuh maksud mungkin kan rabi kelon belum naik nikah beneran deg-degan ajar ya lah malah malah pacarku yang ngajak aku kamu harus nikah ya aku kayak gitu aku dihubur-hubur malah sama dia mis berarti kan dia mau tanggung jawab makanya sekarang pertanyaannya ada di kamu kamu nikah mau gak kamu itu sudah bunting si dadanya kalau lahir itu kamu sudah menikah secara adat atau agama ya gelam gak gelam besok tak carikan informasi biar kamu meningkah kapan kamu libur tak jauh nondek majik kamu cuma nikah dok masa di keloni gak gak dredek sekarang nikah beneran dredek koknya nih ya kalau nikah beneran kan aku aku maunya ya apa ya orang indah lagi kayak gitu loh terus terus tapi pacarku ini ngubur-ngubur aku minta tanggung jawab katanya aku harus nikahi dia terus aku sih bingung mis aku bingung aku bingung masa aku yang disuruh tanggung jawab nikahi dia iya iya ngeluh nondok 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 terus kalau aku ngomong kayak gini aku gak mau nikah sama kamu ntar dia kecewa gini gini loh nondok sebenarnya nikah itu kan buat kamu kok depannya ya iya iya tapi aku gak mau nikah sama dia mis aku maunya sumamiku Indonesia lagi Markona sekarang itu kamu lagi hamil hamil anaknya dia menikah saja secara agama biar anakmu itu tidak dikatakan apa sih gak mengaku kalau sama India pingin nikah sama orang Indonesia terus orang Indonesia ini emang mau sama kamu ya mau mis asak kalau ini gelam di nikahnya gak gelam alah ngeluh gak sekumalan ini yang menguras emosi wiki tak antem wiki gak dapat di Smart Markona orang ngerti ini ini ngamuk gitu darah tinggi ngomong sama dirimu malah aku yang tinggung majikan aku juga ngomong yaudah kamu minta nikah aja sama pacar kamu terus aku ngomong sama sama majikan aku bos tapi aku yang gak mau dinikah dia malah minta tanggung jawab aku aku disuruh tanggung jawab sebuah nikahin dia malah alah alah pokoknya kamu pikir-pikir satu malam ini kalau kamu mau nikah besok tak tak carikan orang informasi tentang pernikahan sama ya ya ntar aku pikir-pikir lah oh jangan ya reju diajar yaudah sekarang mula yaudah besok telpon lagi kamu tak cari mau menikah beneran ngomong sama aku oke yaudah kalau tak simpen dulu tiket yang kamu butuhkan ngerti oke thank you berarti 10 ribu ya kira-kira aku gak tau kira-kira kira-kira ya kan biar pacar aku siap-siap gitu kan oke siap-siap oke makasih ya sayang ya oke besok disambung lagi yaudah papai oke papai saya tidak tau saya harus marah atau saya harus kecewa atau harus saya tersenyum tapi intinya adalah inilah ada kenyataan hidup mau tidak mau suka tidak suka kita sebagai pendengar kita tidak pernah tau jalan kehidupan seseorang jadi saya cuma berpesan jangan pernah menghakimin oke apapun yang dia lakukan dia tau sendiri resikonya mbak ya jadi saya harap di konten ini komennya agak sopan dikit jadi saya tau ini membakar emosi kalian boleh marah tapi ingat jaga jari jemarimu dan pikiranmu jangan sampai karena kata-katamu itu membuli dan menjatuhkan sesama perempuan disini saya bukan berarti mendukung bahwa kalian kita sorry bukan kalian kita sebagai wanita tidak seharusnya seperti itu saya tidak tau jalan pikirannya mbaknya seperti apa karena dia menikah tidak mau tapi hanya ingin anaknya saja saya saya gak ingin gak tau ya motivasinya apa kenapa dia mengambil keputusan seperti itu dan sekali lagi saya selalu bilang jangan pernah menghakimin kehidupan orang lain karena kita tidak tau dan tidak pernah ada di posisi dia jadi apapun alasan dia apapun keinginan dia dan yang menanggung dia sendiri ini adalah kata-kata dari ayah saya dimana sebagai laki-laki dan perempuan saat melakukan hubungan intim hal yang paling berat adalah saat bunting dan ayah saya selalu bilang kamu mungkin malu tapi yang merasakan sakit yang paling dalam ada dirimu sendiri tapi saat kamu sendiri tidak merasakan sakit ya itu adalah hak kamu dan kalian semua saya mohon saya minta jangan ada faktor ingin membuli jadi kalau kalian ingin membuli menjatuhkan terus apa bedanya kita dengan mereka orang yang iri itu akan menyakiti orang lain jadi bantu doa gimana pun dia adalah seorang wanita saya tidak mendukung apapun itu hamil di luar nikah tapi kalau sudah terjadi itu adalah hak asasi manusia dan selanjutnya itu adalah pilihan hidup dia jadi itu saja dari saya kalau memang dia bisa besok berubah pikiran pengen menikah saya akan menghubungi Mas Sandro dan teman-teman yang lain sebagai saksi pernikahan dia di masjid jadi buat teman-teman yang di luar sana terima kasih atas dukungannya bantu doa agar malam ini mbaknya bisa berubah pikiran agar mbaknya bisa tenang pikirannya dan menjadi yang terbaik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye terima kasih atas dukungan Anda